Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman Mungkin santai aja ya kita disini ngobrol-ngobrol Jadi pertama perkenalkan nama saya Alvin Yesaya Jadi saya menemukan studi master di Universitas Tokyo Atau kita bilang di Jepang itu namanya Todai Singkatan dari Tokyo Daigaku Tokyo itu nama universitasnya, Daigaku itu universitas Di tahun 2017 sampai 2019 Jadi sebetulnya sudah cukup lama ya Dari sekitar 3 tahun yang lalu ya sudah lulus Jadi saya belajar di teknik sipil Jurusan teknik sipil masuknya fakultas teknik di Universitas Tokyo Jadi berikut outline saya, outline untuk presentasi ini Jadi mungkin sekedar apa ya Mungkin ada yang belum tahu Universitas Tokyo itu di mana atau itu apa Nah Universitas Tokyo itu terletak di Tokyo Sebetulnya di Tokyo itu kan kota besar ya seperti Jakarta Jadi banyak Universitas di Tokyo Negeri maupun swasta yang mungkin kalau tahu Suka nonton Youtube Nyonggoman Tapu Nah itu juga kan sebetulnya di Tokyo Nah tapi ini Universitas Tokyo ini adalah universitas seperti Ya jadi Universitas yang paling tua di Jepang Jadi dulunya namanya Imperial Universitas Seperti terlihat itu diestablishnya 1877 Jadi memang sudah sekitar 100 tahun lebih ya Ini memang sudah tua Universitasnya Dan Universitas ini punya sekitar 10 fakultas Dan juga beberapa lulusannya ada yang sudah mendapatkan Nobel Prize juga Jadi sekitar 10 orang Dan ada banyak beberapa penghargaan dari alumni Universitas Tokyo Jadi memang Universitas Tokyo ini bisa dibilang top nomor 1 lah di Jepang Ya saingan lah sama yang sebelahnya itu Kyoto Universitas Tapi masih 1 lah sampai sekarang Nah kalau misalnya ngeliat dari internasional Peringkatnya ya naik turun Tapi rata-rata sih selalu di top 50 Tergantung dari ranking dari THE atau QS World Atau beberapa dari berbagai macam tempat rankingannya Tapi tetap itu memang diatas selalu di lingkungan top 50 lah untuk global Dan ya ini jadi sama seperti mungkin di beberapa universitas Di Indonesia juga punya banyak kampus ya Jadi memang tersebar Jadi ada 4 kampus di Universitas Tokyo Ini maksudnya tempatnya aja Jadi fakultas di beberapa tempat ini Apa ya beda-beda lah Jadi kadang-kadang meskipun kita sama-sama di kuliah di Universitas Tokyo Tapi tempatnya itu bisa beda kayak gitu Jadi ada di Honggo, Komaba, Kasiwa, sama Siokanuda Jadi ini memang agak jauh Mungkin kalau di UTI ya ada itu ya Di Salemba sama di Tepok gitu Nah apa aja sih beasiswa yang ada di Untuk Universitas Tokyo Sebetulnya banyak Cuman mungkin saya yang paling umum aja ya Dari teman-teman yang dulu kuliah Mungkin nanti Mas Aat bisa nambahin Karena Mas Aat PhD lagi kuliah doktor hal Jadi mungkin tahu lebih dalam nanti Untuk beberapa beasiswa yang ada di Jepang langsung ya Mungkin kalau yang pertama ini udah jelas ya Mungkin Buka Gakusho atau MEX Itu dari Kedutaan Jepang Kemudian EDB Asian Development Bank Kemudian LPDP Sama tiap beberapa scholarships Nah ini memang tergantung dari fakultas dan jurusan Ini untuk beberapa scholarships itu ada tertentu Mungkin di beberapa jurusan tertentu itu Mereka punya banyak kerjasama dengan perusahaan di Jepang Kadang-kadang mereka bisa ngasih beasiswa ya Ke apa namanya Ke orang asing gitu Ke student Foreign student Nah ini sebetulnya Kalau misalnya untuk MEX Bisa dilihat di Ininya ya website Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Itu Di website-nya ada Sebetulnya itu semua udah lengkap Untuk persyaratannya Apa yang harus di Apa yang Bekas-bekas yang dilengkapi Nah ini MEX-nya G2G ya Kalau yang misalnya kita apply-nya dari Kedutaan Jepang di Indonesia Jadi Government to Government Nanti kalau misalnya kita langsung apply-nya langsung ke kampus Kadang bisa langsung Kadang bisa dimasukinnya ke U2U Atau University Nah kalau yang ini Memang nanti diseleksinya Di Indonesia Jadi Kedutaan Jepang Kedutaan Jepang Kedutaan Jepang yang di Jakarta Itu nanti akan menseleksi Untuk siapa-siapanya yang bisa dapat Kayak gitu Jadi Biasanya sih setiap tahun Selalu buka Di sekitar bulan Mei Ya pendaftaran April atau Mei Pokoknya Jadi Sekitar satu tahun Untuk si Apa namanya Aplikasinya Jadi Kalau misalnya ada berencana Mungkin bisa Dicek Berkas persyaratannya Bisa di Apa ya namanya Bisa disiapkan lah Beberapa misalnya Seperti Bahasa Inggris Dan juga beberapa Research Proposal Plan Jadi Untuk Mungkin untuk S3 S2 ada juga sih Cuman Mungkin lebih detail Kayak S3 Biasanya ini satu tahun Itu Kemudian ini ada ADB Sebetulnya ini ADB Setiap tahun ada ya Karena banyak juga Teman-teman dari Teman-teman Indonesia Yang dapat ADB Bahkan gak cuma Indonesia Rata-rata dari negara Asia Mereka ada dapat Scholarship dan ADB Cuman memang hanya Beberapa fakultas Dan beberapa jurusan Yang bisa Misalnya Kayak Jurusan saya itu Teknik Sipil Ini bisa Tapi terbatas Hanya untuk master Gak bisa untuk PhD Jadi ADB ini rata-rata sih Kebanyakan untuk master Jadi hanya beberapa Fakultas yang bisa Di-apply Dan itu biasanya Mengikuti Inline dengan jurusan Kita waktu S1 Jadi ini harus di-check Beberapa teman Banyak masuk dari Public policy Pakai ADB Sekitar 3-4 orang Rata-rata Setiap tahun Kalau dulu Mungkin sebelum COVID Saya gak tahu Kalau setelah COVID Mungkin masyarakat Nanti bisa cerita Nah ini juga Urban engineering Ya Tentang Pokoknya ini semua Ada di website-nya Di ADB Ini namanya Japan Scholarship Program Tentang Indonesia Karena Indonesia adalah Anggota ADB Jadi Masyarakat Indonesia Berhak Mempunyai Hak Untuk mendapatkan Basiswa ini Yang kemudian Ini yang udah Pasti ya Untuk LPDP Jadi Memang LPDP ini Apa sih namanya Kan ada list Peguruan tinggi Tujuan luar negeri Untuk Beasiswa regular Ataupun Bebagai jenis Beasiswa Misalnya Beasiswa dosen Dan 3T Mungkin Beasiswa 3T Nah ini untuk Yang reguler Memang Universitas Tokyo ini Masuk ke Salah satu Peguruan tinggi tujuan Yang bidang studinya Itu sebenarnya Bebas Jadi Sebetulnya ini Diambilnya dari QS World Sekitar 50 Ranking terbesar Itu sebetulnya Subjeknya bebas Jadi bisa ngambil Apa aja Untuk LPDP Lebih fleksibel Jadi Karena kita Applynya Karena ini Beasiswa dari Negara Dan kebetulan Saya juga Beas Forwardi dari LPDP Dulu Jadi Saya lanjut Di Tokyo ini Pakai LPDP Dan Ya Kemudian Apa sih Admissionnya Nah ini Mungkin karena Saya kebetulan Di teknik sipil Jadi saya cerita Sedikit Untuk yang teknik sipil Cuman memang Ini rata-rata Sama ya Jadi Untuk Dokumen persyaratan Memang paling pertama Itu Dokumen Bahasa Inggris Sebetulnya Gak ada Apa ya Gak ada Requirement Secara langsung Harus berapa sih Cuman memang Mungkin Sekitar 6 Atau 6,5 Ya karena Meskipun Jepang Mungkin Ya mungkin Bahasa Inggrisnya Gak sama ya Kalau misalnya Mau ke UK Atau di Eropa Atau ke Australia Cuman memang Tetap Nantikan kita akan Bagus ya Berinteraksi Juga menggunakan Bahasa Inggris Jadi Semakin bagus IELTS-nya Semakin dipertimbangkan Untuk diterima GRE Sebenarnya Gak perlu Saya juga Gak ada GRE dulu Kemudian Beberapa Yang paling penting sih Research proposal Karena itu Memang Research proposal Itu Penting Karena Di Jepang Hampir Semua sih Memang Berbasisnya Riset Kemudian Juga Rekomendasi Dari CNC Sebetulnya Cuman Kalau di Tempat saya Tidak terlalu Penting Tapi mungkin Di tempat lain Ini Sangat penting Karena Kebetulan Admission Di Universitas Tokyo Agak sedikit Beda Yang di Jurusan saya Oke Lanjut Nah ini Untuk sedikit Living cost Living cost Di Tokyo Itu Super mahal Jadi Memang Tokyo Itu kan Atau negara Kedua Kota Kedua Apa Ketiga Yang Termahal Jadi Kalau Misalnya Tinggal Di Tokyo Di sekitar Tokyo Mungkin Apartemen Sekitar 100 ribu Per bulan Ini Sebenarnya Paling murah Kemudian Mungkin Dekat Transport Tapi Seperti biasa Mahal Kemudian Internet Pursa Itu juga Bisa sampai Sekitar 500 ribu Rupiah Per bulan Atau sekitar Mungkin di total 10 ribu Misalnya Mau beli-beli Kaso Segala macam Dan juga Listrik Gas Sama air Itu bisa Capai 10 ribu Kalau misalnya Bulan-bulan Lagi musim Dingin Atau musim Panas Karena kan Pakai AC Jadi Memang bisa Sampai sekitar 180 ribu Sekarang Rata-rata Living allowance Di Jepang Itu Kalau dapet Dari scholarship Paling 150 ribu Atau Ya Sekitar 150 Sampai 160 Mungkin Kalau di APDP Itu paling tinggi Di Tokyo Sekitar 170 ribu Dapetnya Nah Ini memang Dibandingkan Kota lain Memang Super mahal Nah Gimana sih Biasa teman-teman Men siasati Ya jangan tinggal Di Tokyo Tinggalnya Di tempat jauh Sama aja Kayak misalnya Di Jakarta Kalau misalnya Ada yang pernah Kerja di Jakarta Atau Sedang kerja Jadi Jakarta Kosannya mahal Kalau dekat-dekat Daerah-daerah Kuningan Sudirman Itulah Jadi tinggalnya Di Bukasi Misalnya Atau di Depok Cuman kan Berarti harus Komit Nah Komit itu kan Berarti Mesti pakai Kereta Kerja di Kerja di Jepang Itu Bisa Mungkin Kalau kerja Tabogo Jakarta Itu cuma 5.000 Mungkin Di Translate Ke Jepang Itu Mungkin Bisa sekitar Berapa ya 100.000 Kali-sekali Jalan Nah Cuman Kita dapat Take-e-can Kalau misalnya Sudah student Jadi Ini bisa Diskon Sampai 70% Bisa Bolak-balik Ke Arah rumah Nah Juga Ya itu Biasalah Apa namanya Masak sendiri Terus bisa dapat Beli Di second hand shop Atau misalnya Dapat Barang-barang Dari Senior Itu ya Misalnya Kayak Apa namanya Peralatan-peralatan Masak Sebebala macem Itu Itu Penting ya Jadi nanti Apa namanya Buat survive Atau Untuk menghemat Listrik Biasanya Stay aja Di lab Atau Di tempat Di kampus Sampai malam Biasanya Biar hemat Nah Dimana sih Student life In Tokyo Nah Ini Ya Biasa Karena Di Jepang itu Sebetulnya S2 nya sama ya Kayak Di sini Jadi Ada coursework Tapi ada research Cuman Lebih Mendingin research Kenapa Karena kita Kalau masuk Pertama kali itu Kita masuknya Lab Jadi Bilangnya lab Kalau misalnya Saya bilang Saya itu Maksudnya ke Coastal Engineering Laboratory Jadi Ketika masuk Saya langsung masuk Seperti ini ya Di kondisi Di kiri bawah Jadi Ada Apa namanya Dikasih PC Dikasih tempat Jadi kayak Kantor Nah Nah disitu Nah disitu Kita udah Harus pikirin Kita mau Reset apa Apa namanya Ngobrol sama Sensei Apa yang Bakal kita kerjakan Selama 2 tahun Tapi di sisi lain Kita juga Nyerjain Belajar juga Untuk yang Beberapa Mata kuliah Cuman Emang sih Gak banyak Jadi Mungkin Satu semester Belajar 3-4 Mata kuliah Yang menunjang Si Reset kita Kita juga Ada temen Ya mungkin Nanti Mas Aat Sebagai mantan Ketua PPI Tondai Bisa menjelaskan Lebih insi Jadi Ya Mungkin Disini isinya Happy-happy aja Mungkin karena Kita kan Udah pusing Reset Jadi Ya udah Ketika kita kumpul Sama temen-temen Indonesia Ya kita Biasanya Ngobrol-ngobrol Biasanya Ya tukar-tukar Apa sih Kalau ada yang Datang dari Indonesia Untuk makanan Ada juga Kita Di Tode ini Apa namanya Bisa dibilang Setiap bulan Mei Namanya Gugat Selesai Jadi kita ada Buka stand Dari PPI Dan biasanya Kita ngajak Yang berkunjung Ke stand itu Menang Nah ini Misalnya Contohnya Ini Pak Apa CEO Ahmad Zaki Pernah datang juga Jadi ngobrol Sama kita Waktu itu Ya ini Ada juga Apa namanya Jirome Sebelum terkenal Dia pernah datang juga Nah jadi Gitu aja sih Paling dari saya Mungkin Kalau ada pertanyaan Silahkan Boleh di Apa namanya Tanya langsung Atau Ya Itu sih Terima kasih Oke terima kasih Mas Alvin Atas presentasinya Nanti Teman-teman yang Ada pertanyaan Ditampung dulu Boleh Langsung ditanyakan Atau mungkin Disimpan dulu Buat nanti Q&A Nanti akan Dikolek Dan pertanyaannya Akan bareng-bareng Diutarakan Oke Terima kasih Mas Alvin Atas presentasinya Presentasi kedua Akan disampaikan Oleh Mas Aat Halo Mas Aat Mana orangnya Halo Mas Malam Halo Halo Mas Aat Oke Apa kabar Mas Alhamdulillah Baik Mas Alhamdulillah ya Lagi dimana ini Lagi di Tokyo Oh lagi di Tokyo Wah Iya Ini sambil Apa ya Nge-framing Situasi Tokyo Saat ini Sambil presentasi Oke Udah siap Mas Aat Untuk presentasinya Insya Allah Siap Mas Oke Silahkan Mas Aat Untuk mempresentasikan Presentasinya Waktu dan Tempat Silahkan Kelihatan ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Semuanya Jam 9 Waktu Setengah 10 Waktu Tokyo Mudah-mudahan Gak kelewat Karena ngantuk ya Sebelum saya mulai Lebih jauh Dan memperkenalkan diri Saya mulai dengan Sebuah topik menarik Berita Maaf Saya tidak menjantungkan Tanggalnya Tapi Bulan lalu Ada informasi Dari BBC Bahwa World Top Graduate Get New UK Visa Option Dan salah duanya Itu Adalah University of Tokyo Dan Kyoto University Kampusnya Mas Brian Yang setelah ini Akan jadi Pembicara Yang mau saya Lihat disini Ini adalah Salah satu Manfaat Atau Point plus Kalau kita Kuliah di kampus Kampus top Ini ada 20 kampus Yang dipilih oleh UK Dengan cuma-cuma Disuruh datang Kesana Meskipun Belum dapat kerjaan Belum dapat kerjaan Di sana Datang Dikasih visa Selama 2 tahun Dan Disupport Sama pemerintah UK Untuk Nantinya kerja Di sana Ini sebenarnya Iming-iming negara maju Karena Ada beberapa isu Yang salah satunya itu Shrinking population Sama aging population Dan mereka Butuh tenaga kerja Dari luar Dan mereka Butuh tenaga kerja Yang mumpuni Dalam konteks ini Mereka bilang High potential individual Ini adalah salah dua kampusnya University of Tokyo Sama Kyoto University Oke Kemudian Sebelumnya Terima kasih banyak Kepada belajar berbagai IT yang telah mengundang saya Mungkin saya akan melangkapi Dari Mas Alvin Ada beberapa hal Nanti yang sudah dijelaskan juga Sebetulnya Sama Mas Alvin Dan Mungkin ada beberapa tambahan Dan Kebetulan Saya kuliah S2 Kemudian Setelah lulus Lanjut langsung Di S3 juga Di kampus yang sama Dengan Supervisor atau sensei yang sama Nah Sebelum kesana Saya minta izin Pada panitia Untuk Teman-teman semua Untuk Mau tahu sih Mana sih negara Yang teman-teman itu Inginkan Untuk kuliah Atau lanjut S2 Atau S3 Atau S1 Aku nggak tahu disini Pesertanya dari mana Coba teman-teman Buka link yang saya kasih Saya mau tahu Seberapa Banyak Teman-teman Kuliah Teman-teman Mau kuliah Di negara mana Bisa dibuka Mas Bayu bisa Bisa Mas Bisa Oke teman-teman Bisa Langsung ketik aja Disana ya Apa Negara mana aja Mas Yang nggak harus Jepang ya Nggak harus Jepang Mau tahu aku Baru 5 orang Nanti saya tampilkan Hasilnya setelah Ada 23 orang Kecuali Mas Alvin Sama Kurangi Mas Brian Kurangi 3 berarti 20 orang berarti Oke 11 orang Kita tunggu Satu menit lagi 12 13 Oke Saya kasih lihat Ada 14 orang Yang ngisi Jepang paling banyak Dibanding negara lain Tapi ada Australia Inggris Dan Korea Selatan Terima kasih banyak Yang memilih Jepang Memang Sesi ini Dibuka Untuk Bagaimana menembus Jepang Hanya saja Saya pengen tahu juga Karena sebelumnya Negara yang saya incat Jepang Tapi ada beberapa Negara lain Yang saya targetkan juga Selain Jepang Seperti Jerman Dan Amerika Mungkin teman-teman Juga ada bayangan Untuk Jadi Apa namanya Plan B Atau Plan C Saya lanjutkan lagi Presentasinya Makasih banyak Teman-teman Sudah mengisi Questionernya Ya Saya Enjin mengenalkan diri Nama saya Triat Maja Panggilannya Aat Sebelumnya saya di IPB S1 nya Lalu saya kerja Sekitar 4 tahun Di Center for Disaster Studies Ini riset center Di IPB Kemudian Bersama teman-teman Juga Di Bogor Lulusan IPB Kita membentuk Sebuah bagian Namanya PR Ini konsultan Company Di bidang lingkungan Lingkungan hidup Kemudian Saya diamanai Sebagai ketua Waktu itu Di Namanya Indonesian Green Generation Atau generasi hijau Indonesia Sampai 2018 Sebelum saya berangkat Ke Tokyo Lalu Setelah saya Apa namanya Kerja ini Saya langsung 2018 Bulan September Lanjut kuliah S2 Di University of Tokyo Atau TODAI Di jurusan Urban Engineering Dengan Kurs Urban Environmental Engineering Kurs itu Maksudnya Di dalam jurusan Itu ada Dua spesifik Subjurusan Seperti itu Ada Kalau di Urban Engineering Teman-teman saya Teman-teman kami Itu ada Urban Environmental Engineering Dan juga Urban Planning Kemudian Scholarship saya Waktu S2 itu ADB GSP Yang tadi sudah Sebutkan sama Mas Alvin Dan saat ini Saya lanjut PhD Dengan beasiswa Dari Spring GX GST Ini beasiswa Dari pemerintah Jepang GST itu Maksudnya Japan Science and Technology Semacam Semacam ya Saya kurang tahu Apakah benar atau tidak Seperti BRIN-nya Di Indonesia Kayak gitu Kemudian Saya juga Bekerja Sambil bekerja Sebagai part-timer Kita sebutnya Baito Kalau di Jepang Sebagai Administrative Officer Di Lembaga Internasional Namanya Future Art Tepatnya di Urban Knowledge Action Network Ini teman-teman bisa buka linknya Dan saat ini juga Saya ikut serta Dalam Global Alliance of University on Climate Kenapa saya ikut ini Karena Background saya Dari Meteorologi Terapan Waktu di IPB Atau Geofisika Meteorologi Saya Apa namanya Tertarik dengan Riset-riset terkait Iklim Perubahan iklim Dan semacamnya Dari S1 Memang bidang saya Dan memang Bekerja juga Di lingkungan hidup Yang terkait dengan Dampak perubahan iklim Terhadap Berbagai sektor Jadi Saya ikut serta Sampai saat ini Sebagai Namanya itu Gaukeoth Ambassador Nah Ini sebagai gambaran aja Teman-teman Di sini Tahun 2018 Sama 2019 Sensus dari PPIJ Ini saya ambil Dari teman-teman PPIJ Yang luar biasa Ngambil Sensus ini Bahwasannya sekarang Berdasarkan itu Dan rata-rata Itu lebih banyak Laki-laki Daripada perempuan Berdasarkan sensusnya ini Sampai sekarang 6.000an student Ada di Jepang Di berbagai Apa namanya Kota ya Kemudian Bentar Yang kemudian Saya mau bicara Setelah Apa namanya Penyebaran Kampus-kampus ini Saya mau bicara Tentang Sebaran jurusan Yang teman-teman Indonesia Ambil Untuk kuliah Di Jepang Nah Saya mau tahu juga Teman-teman ini Mau ngambil jurusan Apa aja sih Di Jepang Nah Saya ada survey lagi Mudah-mudahan Gak bosen ya Ini Silahkan teman-teman Isi Sebentar Silahkan teman-teman Isi Saya mau tahu Bagaimana Pilihan Jurusan Jurusan teman-teman Ini ranking ya Itu Tolong diisi Linknya sama Kayak tadi Tapi surveinya beda Saya Tunggu Mudah-mudahan cepat ya Saya tunggu Ini harus Baca beberapa Kalimat Kata Saya tunggu 2 menit ya Saya mau menunjukkan Apakah surveinya itu Masih berlaku Atau tidak Karena surveinya Saya diambil tahun 2019 juga Sama oleh PPIC Oke Empat orang Sudah isi Oke 16 orang Oke Stop 16 orang Dia mau isi lagi Silahkan diisi Surveinya Oke 17 orang Dengan bisnis dan ekonomik Sebagai pilihan pertama Dan engineering Kedua Sama sih Rankingnya Komputer Dikuti sama Komputer Sains Social Humanity Sains And Technology And Hermann Oke Healthcare Endorsing Itu paling sedikit Oke Business And Economic Sama Engineering Oke Kita Lihat Hasil Surveinya Benar Ya ini Survei oleh PPIJ lagi Paling 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 Banyak Sebetulnya Disini Saat ini Juga Itu Engineering Engineering Environment Sama Energy Ini Paling Sorry International Relations Itu paling Sedikit Hampir Benar Karena Engineering Dipilih Paling Banyak Tadi Yang Tadi Itu Adalah Business And Economic Sedikit Sebetulnya Disini Tapi Tidak Masalah Sebagai Bayangan Buat Bayangan Aja Buat Teman Teman Semua Bahwa Ini Penyebaran Yang Ada Di Jepang Ini Dari Berbagai Kalangan Dari S1 S2 S3 Kampus Kami Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Mas Alvin Jadi Saya Cepet Aja Sepertinya Saya Nggak usah Ngejelasin Lagi Ini Ada Beberapa Jurusan Yang Tadi Belum Disinggung Ada Kalau 16 17 Graduate School Di University Of Tokyo Dan Undergraduaten Ada Beberapa Kalau Ditanya Ada Mas Indonesia Atau Nggak Di Undergraduaten S1 Ada Di Todai Dan Itu Sangat Kompetitif Sekali Hanya Ada Beberapa Orang Saja Nggak Sampai Tau Saya Tidak Sampai 5 Orang Sampai 5 Sampai Sampai S10 Sementara Untuk Graduate Kita Lebih Banyak S2 Di Todai Daripada S3 Dan Ini Ada Berbagai Jurusan Yang Ditawarkan Oleh University Of Tokyo Dan Ini Penawarnya Ada Bahasa Inggris Sama Bahasa Jepang Ada Yang Hanya Jepang Saja Bagi Contoh Graduate School For Law And Politics Ini Hanya Ada Dalam Bahasa Jepang Saja Lalu Ini Distribusi Anggota Ini Udah Cukup Out to Date Tanggalnya Tapi Ini Data Yang Saya Bisa Dapatkan Penyebarannya Yang Tadi Saya Bilang Master Itu Paling Banyak Diikuti Oleh Doktor Student Kemudian Ada Beberapa Mahasiswa Exchange Ada Yang Reset Student Dan Ada Yang Lainnya Itu Summer Course Kalau Tadi Mas Alvin Sudah Menjelaskan Tentang Biaya Hidup Kemudian Cari Tempat Tinggal Dimana Yang Enak Ini Jaso Sudah Mengeluarkan Sebenarnya Dan Cukup Comprehensive Sebetulnya Yang Dikeluarkan Oleh Jaso Dan Ada Yang Terbaru Menurut Saya Dan Kalau Teman-teman Kreatif Nyari Yang Terbaru Ini Coba Saya Kasih Link Lalu Ini Dipelajari Ini Ada Banyak Insight Yang Teman-teman Bisa Ambil Dan Memotivasi Teman-teman Untuk Tinggal Di Jepang Sebetulnya Dan Sebelum Saya Kuliah S2 Juga Saya Sering Balik Situ Ini Karena Banyak Info-info Menarik Lainnya Ada Tadi Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Diajukan Sebelum Acara Dimulai Sebelum Mas Menyampaikan Menyampaikan Dan Cukup Praktikal Dan Saya Harap Bisa Memenuhi Ekspektasi Teman-teman Semua Dan Konten Yang Mau Saya Bawakan Itu Adalah Mencari Kampus Sama Sensei Tadi Juga Ditanyain Kemudian Menargetkan Biasiswa Lalu Mengenal Sistem Perkulihan Ditoday Saya Coba Paparkan Lalu Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Internasional Terutama Ditoday Yang Sudah Disinggung Sama Mas Alvin Ini Adalah Salah Satu Platform Dari Sekian Banyak Platform Yang Disediakan Yang Ada Dan Bisa Diakses Oleh Teman-teman Semua Dan Saya Waktu Memilih Sensei Yang Sekarang Dan Kampus Yang Sekarang Itu Saya Ngambil Dari Website Ini Dan Pasti Sudah Berkembang Sangat Banyak Website Lain Yang Teman-teman Bisa Ambil Gak Harus Dari Sini Ini Apa Namanya Sebentar Saya Buka Ini Ada Dari Berbagai Negara Dan Berbagai Jurusan Ada Sebagai Contoh Saya Mau Nulis Dari Jurusan Saya Urban Engineering Di University Of Tokyo Jepan Ada Banyak Sekali Penawaran-penawaran Yang Disiakan Oleh Platform Ini Dan Ini Teman-teman Sangat Sangat Bisa Ngambil Informasinya Ini Adalah Urban Urban Environmental Engineering Yang Disediakan Oleh University Of Tokyo Jadi Tadi Saya Milih University Of Tokyo Jurusan Urban Environmental Studies Ada Jurusan Yang Overlap Urban Environmental Studies Ada Environmental Engineering Jadi Jangan Kecerik Di Pemilihan Kampus Ini Lalu Apa Yang Saya cari Di Sini Cari Kampus Dulu Ada Apa Bagaimana Starting Admission Tadi Mas Alvin Sudah Menyampaikan Dengan Sangat Jelas Dan Satu Sebetulnya Untuk Kasus Di Engineering Secara General Sama Di Departemen Saya Juga Disini Ada Apa Aja Kayak Gitu Nah Ini Misalkan Environmental Engineering Gitu Yang Akan Dibawa Sama Kampus Ini Oleh Website Ini Platform Ini Nanti Apa Namanya Paling Kita Punya Gambaran Oh Ternyata Ada Di Jepang Itu Jurusan Urban Engineering Di University Of Tokyo Nah Kalau Teman-teman Apa Namanya Apa Namanya Pertarik Sama Jurusan Itu Ya Ternyata Lagi Di Dalam Websitenya Bukan Di Dalam Platform Ini Kayak Gitu Sebagai Contoh Lagi Saya Mau Ngambil Jurusan Saya Ini Adalah Jurusan Saya Link Mas Bayu Kelihatan Kan Mas Bayu Saya Nggak Lihat Videonya Kelihatan Mas Oke Oke Kalau Mau Nyari Sensei Mau Nyari Kampus Mau Nyari Kampus Tadi Mau Nyari Negara Juga Seperti Tadi Kampus Negaranya Dimana Jurusannya Apa Yang Saya Cari Dari Platform Itu Kemudian Ketemu Kampus Beranjak Ke Website Kampus Di Website Kampus Ini Ada Beberapa Tab Kalau Mau Ke Admission Langsung Ke Admission Ini Mas Sudah Ngejelaskin Gitu Kalau Mau Nyari Sensei Ini Ada Ada Di Sebentar Ada Di Academic Program Studio Educational Research Admission Fakulti Member Of DOA DOA Itu Department Of Urban Engineering Fakulti Member Ada Berbagai Kalau Tadi Mas Alvin Sudah Bilang Tuh Lab Namanya Jadi Gini Di S2 Dan S3 Saya bilang Konteksnya S2 Dan S3 Itu Ada Departemennya Dan Ada Labnya Dan labnya Itu masing-masing Dan secara Spesifik Ada Profesornya Dan Kita Kalau menghubungi Sensei Hubungi ke Profesornya Itu Dimana Cari Cari Informasinya Yang Tadi Apa Namanya Lewat Lewat Platform Tadi Kemudian Ke Website Ini Nah Disini Ada Berbagai Nama Ini Dari Urban Planning Ini Bukan Course Saya Ini Course Saya Urban Environmental Engineering Ada Berbagai Nama Ada Berbagai Research Area Research Interest Teman-teman Itu Apa Pilih Dari Sini Lalu Pilih Laboratorinya Ini Apa Namanya Website Ini Profesor Saya Ini Kalau Mau Nyari Tahu Namanya Pujita Cari Langsung Emailnya Atau Buka Labnya Kalau Dia Nyediain Emailnya Ini Apa Namanya Tadi Profesornya Kelihatan Emailnya Disini Itu Hubungi Profesor Ini Karena Sedasar Apa Atas Teman-teman Mencari Dengan Ternyata Research Interest Memiliki Research Kesamaan Research Interest Kemudian Tertarik Untuk Lanjut S2 Atau S3 Nah Ini Ini Praktikal Banget Ya Gitu Khuatir Saya Kelewat Dan Kelamaan Saya Lanjut Ke Ininya Jadi Gitu Untuk Nyari Profesor Dan Nyari Apa Namanya Kampus Jadi Jadi Templatenya Mirip-mirip Dari Departemen Lain Mungkin Mas Brian Gak Tau Ada Semacam Itu Tapi Saya Yakin Sekali Di Berbagai Kampus Ada Fakulti Membernya Itu Nyari Kampus Beasiswa Sama Eh sorry Nyari kampus Nyari jurusan Sama Nyari Sensei Mau apa Lalu Untuk Nyari Beasiswa Ada Banyak Platform Platform Yang Yang Disediakan Oleh Internet Sekarang Dan Teman-teman Ini Sekali Lagi Kalau aktif Harus aktif Mencari Kayak gitu Ada di chatbox Ya Nah Ada berbagai tipe Beasiswa Yang pertama adalah Parsial Sebagian Full Termasuk Full itu gini Ada Dibayarin Biaya masuknya Biarin biaya SPP-nya Sama dikasih Uang hidup Stephen Lalu ada Based on Project Atau Collaboration Ada Beasiswa Untuk Research Student Exchange Atau Summer Course Ini Dari PPJ Lagi Ini ada Banyak sekali Beasiswa Beasiswa Yang Yang Disediakan Ke Jepang Dan Lagi Teman-teman harus aktif Mencari Dari mana Beasiswa Beasiswa Itu ada Dan tadi Udah Disinggung Oleh Mas Alvin Ada LPDP Ada ADB Ada JAIKA Ada Macem-macem Lagi Ini Dan Beasiswa Saya ADB S2 Saya Nggak mau Jelasin Satu persatu Tapi Ini Adalah Yang ada Di Todai Paling Banyak Ini Bukan Berdasarkan Urutan Tapi Ada Berbagai Beasiswa Ini Dan Tadi LPDP Ada MAX ADB Dan Lain-lain Ini Coba Screenshot Cek Masing-masing Mungkin Teman-teman Akan Tertarik Kalau Nemu Kata Kunci Ini Kemudian Akan Berkembang Lagi Ke Beasiswa Beasiswa Yang Mungkin Ada Lagi Dari Institusi Atau Foundation Baru Gitu Oke Kemudian Tadi Ini Ini Full Scholarship Untuk S2 Ataupun S3 Yang Mau saya Sampaikan Disini Dan Saya Tekankan Adalah Beasiswa Dari S2 Ke S3 Dan Beasiswa S3 Secara General Ini Beasiswa Saya Saat Ini Namanya Spring GX GST Dan Beasiswa Ini Disejakan Oleh Pemerintah Tokyo Pemerintah Jepang Japan Technology Agency Mengcover Secara Parsial Bukan Full Jadi Saya Bayar SPP Tapi Saya Tidak Bayar Admission Karena Saya Menganjut S2 Langsung S3 Jadi Saya Tidak Bayar Admission Lagi Tapi Cuman SPP Dan Saya Bisa Mengajukan Namanya Tuition fee Exemption Jadi Terbebas Dari Biaya SPP Itu Bisa Ngajuin Ke Kampus Dan Saya Alhamdulillah Dapat Terus Setiap Semester Jadi Semi Full Scholarship Tapi Ya Apa Namanya Rezeki Rezekian Ya Dapat Atau Tidak Si Tuition Fee Exemption Daftarnya Gimana Ini Harus Keterima Dulu Di Todai Dan Beriringan Pendaftarnya Ini untuk S3 Pendaftarannya Itu Kalau Mau Mendaftar S3 Yang Skema Ini Itu Harus Mengikuti Ujian Todai Dan Ujiannya Ada Assessment Assessment Ada Assessment Dan Ada Interview Dan Sambil Ikut Aplikasi S3 Itu Kita Ikut Aplikasi Beasiswa Ini Jadi Beriringan Tapi Ujian Beasiswanya Ada interview Lagi Itu Setelah Kita Lulus Diterima Di Ada Pengumuman Diterima Di Kampus Di Todai Terutama Dan Ini Banyak Kampusnya Kyoto Juga Ada Tapi Namanya Beda Spring GX GST Kalau Di Todai Mungkin Ini Di Kyoto Akan Beda Namanya Itu Nah Ini Untuk Lanjut Yang Case-nya Saya Lalu Untuk Beasiswa Lalu Untuk Beasiswa Yang Secara Umum Ini Sangat Terkenal Di Jepang Namanya JSPS Dan Sangat Kompetitif Sekali Karena Bukan Hanya Indonesia Tapi Seluruh Dunia Dan Harus Menjual Research Plan Kita Ini Satu-satunya Kunci Apa namanya Tiket kita Adalah Research Plan Kalau Di Sini Dan Pengalaman Serta Publikasi Dan Apa yang Menarik Dari JSPS JSPS Ini Juga Menawarkan Namanya Ada Skema Jadi Ada Banyak Skema Di JSPS Untuk SDG Ada Untuk Postdoc Ada Untuk Yang Lain-lain Juga Ada Untuk Research Ada Tapi Ini Apa namanya Juga Harus Saya kurang Tahu Keterima Kampus Dulu Atau Tidak Saya kurang Yakin Coba Teman-teman Cari Sendiri Informasi Ini Yang Mau Saya Infokan Adalah Salah Satu Programnya Itu Ada Namanya JSPS Rumpaku Dimana Teman-teman Bisa Kuliah S3 Tapi Di Indonesia Bukan Selama COVID Tapi Memang Di Indonesia Programnya Dengan Biasiswa 100.000 12-13 jutaan Apa namanya Biasiswa Programnya Itu PhD By Dissertation Itu Titlenya Setelah Lulus S3 Dan Ya Nyaman Aja Tinggal Di Indonesia Dengan Apa namanya Gaji Saya bilang Gaji Segitu Kemudian Dapat Title Dan Dapat Supervisor Lulusan Kampusnya Dari Kampus-kampus Jepang Tapi Harus Punya Afiliasi Di Indonesia Dan Afiliasi Itu Nantinya Akan Berkolaborasi Dengan Kampus Di Jepang Itu Salah Satu Program Ini Lalu Ada Biasiswa Yang PhD Lain Dan Ini Gak Hanya Di Jepang Saya Kasih Contoh Ada Di UK Sama Di Itali Habis Ini Caranya Litaunya Gimana Coba Teman-teman Subscribe Atau Kunjungi Web Apa Namanya Terkait Dengan Riset Misalkan Di Ini Salah Satunya Ini Saya Ikut Namanya Ada Aplikasi Software Dan Software Itu Semacam Ada Komunitasnya Di Miling List Dulu Sebelum Apa Namanya Dulu Banget Ini Ada Miling Listnya Terus Saya Registrasi Disitu Dan Sampai Sekarang Itu Selalu Dapat Informasi Informasinya Termasuk Tawaran PhD Terutama PhD Dari Dosen-dosen Di Luar Nanti Itu Dan Ini Based on Project Atau Collaboration Biasanya Ini Case Di UK Ini Ada Case Di Itali Itu Masuk Ke Email Kita Tantunya Kita Harus Nyari Harus Subscribe Subscribe Hal Yang Terkait Dengan Kalau Kita Mau S3 Terkait Dengan Reset Kita Jalanin Apa Lalu Ini Sekilas Saja Ini Di Todai Ada University of Tokyo Research Internship Sama Ada Summer Internship Juga Ini Summer Course S1 Biasanya Mengikuti Ini Kayak Gitu Ya Ini Sama Programnya Juga Semacam Apa Namanya Untuk Undergraduate Semacam Research Exchange Atau Resource Cost Kayak Gitu Ini Ada Beberapa Link Yang Ada Dari GSPS Ada Jari J ASS Juga Saya Kasih Tau Bedanya Kemudian Ada Dari Max Yang Tadi Saya Lewat Aja Begini Dan Ada Dari Berbagai Website Terutama Jaso Ini Salah Satu Platform Ini Salah Satu Platform Sorry Mas Salah Satu Platform Yang Saya Subscribe Jadi Enak Sekali Kita Tanpa Harus Mencari Langsung Masuk Ke Email Kita Jadi Saya Subscribe Ini Namanya Japan Study Sport Dan Sesuaikan Aja Dengan Preferences Teman Teman Dan Ini Sistem Perkuliahan Di Todai Sama Kalau Di Indonesia Namanya Saya Kurang Tahu SKS Kali Ya Mas Bayu Gimana SKS Bukan Mili Bener ya Di IPB Juga SKS Khawatirnya Beda Sama Sistemnya Kayak Gini Mili Apa Namanya Mili Kelas Cancel Kelas Kayak Gitu Dan Selama Online Ini Ada Aplikasi Lain Ini Ada LMS Jadi Untuk Apa Namanya Upload Assignment Upload Segala Macem Report Dan lain-lain Kayak gitu Di situ Kehidupan Di lingkungan Kampus Ya Tadi Mas Alvin Sudah Banyak Bicara Jadi Saya Kasih Foto-fotonya Aja Ada Hanami Namanya Festival Selama Sakura Ada Namanya Todai Tok Tadi Ada Pendirinya Kelapak Kemudian Ada 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 Futsal Ada Macem-macem Ada Gogatsusai Yang tadi Mas Alvin Sempat Singgung Festival Bulan Lima Ya Ada Todai Muslim Ikatan Mahasiswa Muslim Di Todai Dan kita makan-makan Juga Apalagi Pas puasa Cuman selama Covid Ini jarang Baru dimulai Puasa kemarin Alhamdulillah Ya Acara lain Kebersamaan BPI Todai Kita Mungkin itu Saja Saya Tunggu Di Todai Ini ada Motivasi Sedikit Dari Mas Saitama Kalau kita Nggak ngapa-ngapain Itu Ibaratnya Satu Pangkat Tiga 6-5 hari Itu Masih Satu Tapi Kalau kita Melakukan Sesuatu Hal Yang Simple Kecil Tapi Istikomah Itu Beda Bedanya Jauh Dengan Satu Itu aja Makan Mas Bayu Kembali Mas Bayu Sorry Lama Mas Bayu Oke Thank you Banget Mas Tadi Aku Screenshot Dulu Ini Quotenya Bagus Bagus Jadi Emang Signifikan Walaupun Bedanya Cuma 0,1 Tapi Kalau Dilakukan Secara Konsisten Itu Bakalan Punya Impact Yang Gede Banget Dan Beda Oke Thank you Mas Aat Mungkin Nanti Teman-teman Yang ingin Bertanya Terkait Apapun Gitu Ya Dengan Mas Aat Bisa Nanti Di Sesi Q&A Oke Selanjutnya Adalah Penyampaian Materi Dari Pemateri Kita Yang Terakhir Yaitu Mas Brian Halo Mas Brian Halo Sudah Terdengar Apa Kabar Mas Brian Sehat Oke Mas Brian Sudah Siap Share Materinya Oke Saya share screen Gak apa-apa ya Oke Silahkan Mas Oke Kelihatan gak ya Kelihatan Mas Oh Oke Iya Wah Tadi Sebenernya Saya Ini sih Bingung lagi Saya mau ngomong apa lagi Ini kan Gereka semua Sudah ngomong Udah panjang Lebar Kayak Apa namanya Aat juga Apalagi tadi Comprehensive Sekali Jadi Saya Ya Dingung sih Tapi ya Paling gak Saya paling Ini aja Sharing-sharing aja Cerita tentang Saya di Jepang Gimana Dan mungkin bisa Jadi pelajaran juga Buat teman-teman Di sini Oke Ya Ya Balik lagi Outline-nya Saya bakal Cerita aja Tentang pengalaman Saya di Jepang Nama saya Briandika Utama Saya lulus dari Institut Teknologi Bandung Tahun 2015 Tapi selama saya berkuliah Di Bandung dulu Saya sempat ada Exchange Student juga Ke Kanazawa University Ada Short Exchange Lalu Setelah lulus Saya langsung kerja Ada di Perusahaan keluarga Ya Di Di Jepang Habis itu Ya setelah kerja Satu tahun Dua tahun Saya merasa agak bosan Jadi saya Apply ke Kyoto University Terus Tahun 2017 Saya lanjut Ke Kyoto University Dan setelah lulus Saya balik lagi Kerja di Jepang ini Sekarang Saya jadi Engineer Saya sudah Sekarang Senior Associate Di Finanergy Jepang Kerjanya Saya di Bagian Finanergy itu Kita Owner Renewable Energy Bangun-bangun Seperti Solar Power Plant Atau Ya Wind Power Plant Kayak Misalnya Dua hari lalu ya Saya baru pulang Bisnis strip Saya bisnis strip Dua hari Kita lagi Proyek Solar Apa Power Plant Di Aomori Bagi Netara Jepang Jadi Ya Mungkin Maksudnya Pengalaman saya Lumayan Ada juga Di Jepang Karena Sekarang 7 tahun Kira-kira Di Jepang Oke Jadi Saya mau Share-share Pengalaman saya Selama Saya berkarir Di Jepang Semoga Itu bisa Bantu Teman-teman Dalam Strategi Kira-kira Oke Next Balik lagi Tadi Saya Kuliah di Kyoto Dan sekarang Saya lanjut Di Event Energy Sekarang Saya tinggal Di Tokyo Nah Aduh Saya gak punya Ini Apa namanya Polling Yang kayak Mas Ata Padahal Saya pengen Lihat juga Buat teman-teman Saya 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 tunjukkan Di kiri itu Kyoto Di kanan Tokyo Kanjinya beda Kalau kadang-kadang Kita memikirkan Kyoto Tokyo Bedanya Di balik Tapi sebenarnya Beda Gak Di balik Karena kanjinya Beda Jadi kalau Kyoto itu Lebih Apa ya Lebih Cultural Sedangkan Kalau Tokyo itu Lebih Modern Kurang lebih Kalau teman-teman Sendiri Menurut teman-teman Maunya Dimana Apakah teman-teman Mau hidup Di tempat Kyoto Atau Tokyo Kalau menurut saya Sebenarnya Kurang lebih Semua punya Plus minus Masing-masing Kalau di Kyoto Memang kotanya Lebih Nyaman Lebih harmonis Maksudnya Lebih kerasa Jepangnya Sementara di Tokyo Mungkin lebih Modern Cuman Perputaran uang Lebih banyak Di Tokyo Teman-teman Lebih banyak Di Tokyo Jadi Kalau saya sendiri Mungkin lebih suka Di Tokyo Karena Balik lagi Ekonomi Dan Pertemanan Sebenarnya Ini udah dijelasin Tadi sama mas alat Cuman Jadi Saya bakal Cerita aja Kan tadi Saya bilang Saya kerja di Jepang Dulu Tapi Saya punya minat Untuk Lanjut kuliah Di Jepang Jadi Mungkin Di sini Teman-teman Juga Ada Apa namanya Ada Punya Punya Minat Untuk lanjut Kuliah di Jepang Terus teman-teman Bingung Mulai dari mana Saya kasih Flowchartnya Kira-kira Gimana Sampai Bisa masuk Kuliah di Jepang Pertama Minat dan bakatnya Teman-teman Universitas Alumni Dan Pelajar sekarang Profesor Dan baru Admission Seperti Yang Seperti yang Dijelaskan Tadi ya Kalau bisa Mungkin Memang Menghubungi Profesor dulu Sebelum Admission Cuman Enggak Harus Oke Saya Bakal Mulai dari Minat dan bakat Misalkan Gini ya Saya Kasih contoh Saya tertarik Tentang Energi Tadi saya Kuliah Kyoto University Graduate School of Energy Science Jadi ya Karena emang Saya punya minat Dan Ketertarikan Saya di Energi Apakah itu Batu-bara Maksudnya Fosil Atau Renewable Energi Saya tertarik Untuk Mendalami Hal itu Jadi saya Mulailah Baca-baca Paper Atau Baca-baca Newsletter Dan selain Sebagian Jadi saya Benar-benar Mendalami Energi Dulu Kemudian Memutuskan Untuk Lanjut Mau Kuliah Di bagian Energi Terus Setelah Itu Saya Cari Misalnya Di Kyoto University Karena Saya Memang Masuk Kyoto University Jadi Saya Cari Di Kyoto University Biasanya Di Website Universitas Seperti Tadi Juga Dijelaskan Masalah Ada Mereka Punya Apa Nama Mereka Punya Semacam Graduate School Atau Fakultas Fakultas Jadi Kalau Saya Simpel Aja Misalnya Teman-teman Kontrol Energi Terus Teman-teman Lihat Satu-satu Apakah Ini Yang Cocok Buat Saya Misalnya Ini Kan Ada Energi Juga Di Building Engineering Energy And Hydrocarbon Emistry Lebih Fosil Hidrocarbon Misalnya Teman-teman Pertarik Kesitu Mungkin Teman-teman Bisa Coba Cek Di Graduate School Pagenya Disitu Atau Saya Lebih Cocok Mungkin Di Sosio Environment Energy Science Jadi Saya Lebih Searching Searching Dalam Graduate School Of Energy Science Tapi Baik Lagi Teman-teman Harus Punya Minat Dan Punya Bakat Juga Baru Di Tadi Apa Nama Di Graduate School Biasanya Ada Ada Apa Nama Ada Banyak Fakultas Misalnya Di Graduate School Saya Ada Empat Fakultas Dan Karena Tadi Saya Tertariknya Di Sosio Environmental Energy Science Saya Cari Di Dalam Laboratorium Atau Research Group Kemudian Saya Cek Satu-satu Misalnya Mana Yang Lebih Cocok Buat Saya Dan Kebetulan Buat Saya Lebih Cocok Dengan Energy Economics Baru Setelah Itu Dari Sana Habis Kita Dapat Universitas Laboratorium Dan Study Group Kita Cari Di Dalam Situ List Of Members Tadi Kalau Mas Langsung Cari Profesor Dan Kontakt Kalau Saya Saya Bakal Cari Jumlah Members Tentang Apa Namanya Siswa Mahasiswa Mahasiswa Pemahasiswi Yang Ada Di Dalam Dan Atau Alumni Yang Sudah Selesai Berpilihan Di Sana Saya Bakal Tanya Gimana Sesei Dimana Dan Cari Lebih Dalam Lagi Habiskan Waktu Dua Tahun Tiga Tahun Jadi Teman Tahu Juga Gimana Sesei Di Dalam Terus Mungkin Teman Tanya Dan Cari Cari Lebih Lanjut Tentang Kurs Apa Ditawarkan Bahasa Apa Yang Dipakai Bahkan Teman Mungkin Kalau Bisa Menghubungi Teman Teman Indonesia Yang Sedang Belajar Di Dalam Disini Kan Biasanya Disini Ada List Of Members Kadang Kadang Ada Ada Nama Yang Kelihatan Indonesia Atau Bahkan Ditulis Dia Dari Indonesia Teman Teman Bisa Hubungi Langsung Gak Perlu Takut Mereka Manusia Juga Kalau Mereka Punya Waktu Mereka Bakal Balas Bisa Misalnya Saya Pernah Dihubungi Sama Sekitar Empat Orang Untuk Tanya-tanya Tentang Laboratorium Saya Jadi Ini Bukan Hal Yang Jarang Untuk Dilakukan Baru Setelah Itu Semua Teman Merasa Cocok Dengan Laboratorium Kalau Saran Saya Baru Disitu Teman Hubungi Profesor Kenalkan Teman Prospektif Student Terus Bisa Di Link Teman Atau Mungkin Kalau Teman Punya Publikasi Itu Lebih Bagus Untuk Menunjukkan Teman Teman Siapa Jadi Kenalkan Diri Teman Kalian Juga Kenalkan Interes Kalian Di Reset Itu Bagian Mana Intinya Kalian Tunjukkan Kalau Kalian Melakukan PR Kalian Untuk Mencari Lebih Lanjut Pengen Masuk Ke Laboratorium Orang Itu Bayangkan Kalau Teman Teman Pengen Masuk Rumah Orang Tapi Teman Teman Bahkan Gak Kenal Orang Itu Siapa Gak Mungkin Teman Teman Dijinkan Masuk Jadi Kalau Bisa Teman Teman Lakukan Itu Semua Mungkin Peluangnya Lebih Tinggi Untuk Profesor Itu Lebih Oke Ke Kamu Baru Setelah Itu Biasanya Profesor Bakal Tanya Kamu Mau Masuk Admission Berarti Kapan Disitu Teman Teman Cari Tahu Apa Yang Diputukan Untuk Admission Dan Dan Kapan Admission Biasanya Di setiap Graduate Schools Baik Itu Di Kyoto University Tokyo University Atau Kampus Kampus Lain Mereka Udah Jelaskan Ada Guidelines Ada Roles Apa Yang Dibutuhkan Tadi Alvin Jelaskin Banyak Hal Ada Referral Mungkin Ada Akademik Transkrips Graduation Certifikat Dan Ini Udah Pasti Ini 100% Kalau Bahasa Jepannya Kita Butuh Kasih Paspor Nanti Dalam Admission Atau Ini Juga Tufel Yang Diterima Biasanya IBT Atau IELTS Nah Jadi Teman-teman Siapin Ini Semua Tapi Untuk Tufel Saya Ini Mesti Hati-hati Juga Pertama Harus IBT Tapi Ada Beberapa Graduate Schools Juga Yang Tufel Harus Dikirma Langsung Oleh ETS Jadi Tidak Bisa Teman-teman Hampirkan Itu Pokoknya Teman-teman Perhatikan Sekarang Pertanyaannya Apakah Cari Biasiswa Dulu Atau Cari Sekolah Dulu Kalau Menurut saya Lebih baik Daftar Dulu Baru Nanti Kita Mikir-mikir Tentang Tandingnya Belakangan Saya Waktu itu Masih Belum Dapat Biasiswa Dan Saya Tinggal Di Jepang Untuk Daftar Ketika Universitas Sebenarnya Saya Agak Takut Juga Karena Saya Tidak Punya Uang Tapi Daftar Aja Dulu Misalnya Biasiswa Tadi Teman-teman Sudah Dapat Banyak Info Misalnya Dari Alvin Dan Apalagi Dari Art Masih Banyak Link Tadi Intinya Daftar Aja Biasiswa Itu Biasiswa Yang Dijelaskan LPDP Membuka Gakusho Dan lain Sepertinya Banyak Bahkan Saya Mau cerita Saya Daftar Ke Universitas Ke Biasiswa Akhirnya Masuk Saya Bingung Tapi Saya Tetap Kontakt Sama Admission Office Kalau Ada Biasiswa Tolong Kabarin Admission Office Sebenarnya Mereka Kooperatif Saya Bahkan Dihubungin Kemarin Oh Saya Ada Biasiswa Baru Buka Biasiswa Eh Kita Ada Biasiswa Baru Buka Dari Jaeka Dan Kamu Termasuk Salah Satu Kandidat Karena Kamu Punya Latar Belakang Kamu Cocok Untuk Dimasukin Ke Biasiswa Ini Jadi Maksudnya Intinya Jangan Takut Untuk Daftar Karena Yang Tadi Quote Yang Mas Bilang Gitu Nothing Is Better Than Doing Some Effort Ya Kira Kira Gitu Selain Biasiswa Juga Ada Part Time Job Di Jepang Mungkin Apa Namanya Sesi-sesi Sebelumnya Pernah Dibahas Part Time Job Bisa Kerja Misalnya Di Supermarket Atau Di Perhotelan Atau Di Apa Lagi Restoran Restoran Gitu Atau Mungkin Teman-teman Juga Bisa Cari Itu Intinya Balik Lagi Daftar Tentang Kehidupan Di Kyoto University Ya Kyoto University Sebenarnya Sudah Cukup Terkenal Nomor 2 Nomor 1 Di Perdebatkan Di Jepang Intinya Seperti Ui Dan Game Mereka Kadang Nomor 1 Kadang Nomor 2 Untuk Nobel Prize Mereka Punya Sekarang Sudah Ada 11 Dengan Terakhir Kemarin Akira Yoshino Tahun 2019 Ketika Saya Mau Lulus Akhirnya Diumumkan Kalau Salah Satu lagi Dari Kyoto University Menang Nobel Kemarin Rame Di Sekitar Sini Ada Crew TV Di Sekitar Pohon Ini Jadi Mereka Biasanya Ada Pengumuman Nobel Rame Dari Crew TV Untuk Cari Siapa Yang Menang Ini Ada Brosurnya Untuk Pengenalan Kyoto University Mungkin Teman Bisa Lihat Nanti Di Link Di sini Saya Nggak Bapak Cerita Panjang Lebar Karena Informasinya Bisa Dibetak Internet Terus Tentang Kehidupannya Di Kyoto University Itu Sendiri Kalau Kyoto University Itu Lebih Menjujung Tinggi Akademik Freedom Dan Autonomic Research Jadi Tentang Riset Di Kyoto University Biasanya Mahasiswa Di Bebaskan Riset Tentang Apa Masalah Mungkin Masih Sejalan Riset Sensei Jadi Itu Tentang Riset Dan Nggak Terlalu Kaku Lalaupun Memang Pasti Ada Beberapa Sensei Ada Beberapa Profesor Yang Agak Kaku Cuman Secara General Di Kyoto University Memang Di Bebas Tentang Riset Terus Kita Ada Yang Nama Zemi Biasanya Dua Minggu Atau Satu Bulan Sekali Setiap Mahasiswa Harus Mempresentasikan Apa Yang Mereka Pelajarin Selama Satu Bulan Atau Minggu Kebelakang Di Depan Semua Laboratori Biasanya Orang Nanyanya Banyak Dan Bahkan Senseinya Mungkin Istilahnya Kalau Kata-kata Anak Muda Sekarang Ngebantai Kita Di Depan Terus Selain Itu Dianjurkan Bahkan Mungkin Ada Beberapa Laboratori Yang Mewajibkan Mahasiswa Untuk Ikut Konferensi Untuk Fun Aktivitas Sendiri Banyak Ada Acara-acara PPI Misalnya Kemarin Selagi Kuliah Di Acara Malam Indonesia Atau Ada Student Launch Yang Buat Mahasiswa Asing Yang Pasti Ada Di Kampus Mana Pun Adalah Nomikai Jadi Nomikai Itu Nomikai Kumpul Jadi Kumpul Untuk Minum Biasanya Bareng-bareng Anggota Lab Dibiayai Ini Gak Pasti Tapi Dibiayai Oleh Profesor Most Of The Time Ya Itu Tentang Kyoto University Dan Sekarang Saya Mau Cerita Sedikit Of Topic Tapi Mungkin Berguna Juga Buat Teman-teman Yaitu Tentang Kerja Di Jepang Karena Mungkin Beda Dengan Alvin Aad Sekarang Terjadi Di Jepang Jadi Mungkin Saya bisa Bahas Lebih 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 Banyak Tentang Kerja Di Jepang Jadi Di Jepang Itu Sendiri Kalau saya Boleh Kompokan Ada Tiga 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 Jenis Perusahaan Yang Pertama Nikkei Atau Perusahaan Jepang Gaisikei Atau Perusahaan Asim Yang Ada Di Jepang Dan Startup Jadi Mereka Bertiga Mereka Bertiga Ini Punya Karakteristik Masing-masing Misalnya Nikkei Dia itu Memegang Banget Budaya Jepang Jadi Apa Istilahnya Kalau Teman-teman Misalnya Tahu Ada Teman-temannya Kerja di Jepang Mungkin Mereka Bakal Bilang Perusahaan Begini Akaku Pulang Malam Segala Macem Itu Biasanya Perusahaan Nikkei Jadi Kalau Perusahaan Gaisikei Perusahaan Asing Google Amazon Perusahaan Saya Masuknya Gaisikei Karena Dari Singapura Itu Waktunya Lebih Longgar Dan Misalnya Nikkei Lebih Strik Perusahaannya Kayak Kamu Mungkin Gak Boleh Ngecek HP Selagi Jam Kerja Atau Apalagi Gak Boleh Dengar Musik Segala Macam Kalau Gaisikei Biasanya Lebih Flexible Sedangkan Kalau Nikkei Lebih Strik Yang Lain Lagi Gaisikei Biasanya Tekanan Kerjanya Jauh Lebih Tinggi Sedangkan Nikkei Walaupun Strik Tapi Sebenarnya Beban Kerjanya Lebih Rendah Dan Dengan Itu Gajinya Sebenarnya Gaisikei Bisa 50% Sampai 100% Lebih tinggi Daripada Nikkei Dan Yang Lain Itu Adalah Startup Misalnya Pepe Mekari Itu Gabungannya Tergantung Foundernya Apakah Dia pakai Budaya Jepang Dalam Memanajemen Perusahaannya Tapi Gajinya Mungkin Gaji Gaisikei Cara Kerjanya Cara Kerja Nikkei Tapi Beban Kerjanya Beban Kerja Gaisikei Biasanya Begitu Cuman Maksudnya Startup Itu Karena Dia Mencoba Breakthrough Working Culture Di Jepang Jadi Mereka Bawa-bawa Budaya Kerja Yang Lain Tapi Masih Dengan Pengaruh Culture Jepang Cuman Pengalaman Saya Juga Saya Berat Di Perusahaan Jepang Mungkin Kalian Mereka Kerja Lama Tapi Kurang Efektif Karena Lebih Ke arah Nunggu Sen Senior Kalau Belum Pulang Saya Enggak Pulang Padahal Saya Enggak Buka-ngapain Cuma Buka Tutup Excel Kalau Dikaisikei Email Satu hari Bisa 200 Jadi Itu agak Beda Terus Tentang Daftar Kerja Di Jepang Gimana Caranya Kalau Misalnya Teman-teman Sudah Kuliah Di Jepang Teman-teman Bisa Ikut Job Fair Biasanya Banyak Diselenggarkan Diselenggarakan Diselenggarakan Private Company Biasanya Ada Di Papan Pengumuman Di Kampus Masing-masing Atau Teman-teman Bisa Ikut International Career Fair Biasanya ASEAN Career Fair Terbesar Di Singapura Online Kalau Sekarang Biasanya Perusahaan Besar Seperti Toshiba Mitsubishi Itu Biasanya Cari-cari Orang-orang ASEAN Di International Career Fair Terus Yang Udah Jelas Teman-teman Bisa Ikut Bukan Social Media Profesional Career Media Seperti Indeed Recruit LinkedIn Itu Banyak Headhunters Yang Cari-cari Orang-orang Pekerja Di Sana Koneksi Of course Penting Kalau Teman-teman Beli Di Jepang Biasanya Bisa Hubungin Senior-seniornya Juga Untuk Tanya Apakah Ada Peluang Internship Atau Pekerjaan Juga Bisa Di Situ Terus Yang Terakhir Career Hub Atau Gathering Biasanya Apalagi Kalau Teman-teman Misalnya Software Engineer Atau Computer Science Biasanya Mereka Punya Semacam Hubs Yang Bisa Teman-teman Kontakt Dan Teman-teman Datang Biasanya Di Shinjuku Shibuya Ini Suka Banyak Berhubungan Tukar-tukar Informasi Dan Mereka Juga Cari-cari Bahasiswa Yang Bisa Prospektif Buat Jadi Kerja Di Tempat Mereka Untuk Kerja Yang Ini kan Biasanya White Color Blue Color Biasanya Lebih Ke LPK Ada Pemerintah Dan Ada Juga Dari Swasta Keuntungan Dan Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Mungkin Pemerintah Kelebihannya Ada Beberapa Yang Bisa Gratis Kalau Teman-teman Terus Tes Sedangkan Swasta Pasti Bayar Bayar Tergantung Mereka Mau Minta Berapa Tapi Kelebihannya Yang Swasta Mereka Persiapannya Paling Cuma Belajar Bahasa Sedangkan Dari Pemerintah Mereka Mau Wajar Swasta Ini Teman-teman Harus Hati-hati Juga Kalau Kerja Di Jepang Lepas Lepas Swasta Harus Lihat Juga Track Record Kadang-kadang Banyak Juga Lepas Yang Memberangkatkan Orang-orang Ke Jepang Tapi Di Jepang Nggak Diperhatikan Mereka Nggak Dilurus Bayangkan Aja Orang-orang Yang Baru Tahu Bahasa Jepang Yang Sehari-hari Bahkan Mungkin Kurang Sampai Ke Jepang Tapi Itu kan Agak Susah Saya Mau Kemana Mau Apa Gitu Mereka Masih Belum Tahu Jadi Hati-hati Juga Mungkin Teman-teman Boleh Tanya-tanya Review Nya Juga LPK Sekarang Jepang Sedang Membuka Visa Baru Untuk Keahlian-keahlian Khusus Misalnya Di Bagian Pangan Atau Di Bagian Peternakan Dan Sebagainya Itu Juga Bisa Dicari Tahu Sendiri Ya Tapi Kurang Lebih Begitu Presentasi Dari Saya Terima 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 Mungkin Habis Ini Kalau Ada Pertanyaan Yang Mau Ditujukan Sama Saya Mungkin Bisa Dilihat Alamat Mail Disini Itu Terima 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 Kali Ini Kita Buka Sesi Tanya Jawab Buat Teman-teman Yang Punya Pertanyaan Silahkan Disini Ada Fiturize Hand Bisa Langsung Bertanya Tapi Kalau Malu Malu Bisa Tulis Pertanyaannya Di kolom Komentar Oke Mungkin Pertanyaan Pertama Adalah Tadi Bagaimana Caranya Mencari Profesor Sudah Dispil Tuh Sama Mas Saat Mungkin Kali Ini Ada Ada Tidak Mas Ini Pertanyaan Mungkin Buat Semua Orang Tips And Trick Supaya Kita Bisa Meyakinkan Para Profesor Supaya Riset Kita Diterima Dan Otomatis Nanti LOE Menyusul Ada Tidak Tips Trick Meyakinkan Profesor Mungkin Siapa Yang Mau Menjawab Mas Alvin Tips And Trick Kebetulan Sebetulnya Jujusan Saya Baga Beda Karena Sebetulnya Tidak Kontakt Sensei Dulu Cuman Kalau Dari Teman-teman Yang Lain Ngobrol Mungkin Nanti Siapa Tahu Ada Mas Yang Bisa Cerita Biasanya Paling Gampang Itu Kalau Misalnya Mungkin Ada Disini Yang Dosen Mungkin Pasti Pernah Ikut Konferens Nah Itu Biasanya Karena Kalau Ikut Konferens Misalnya Ada Dari Profesor Di Jepang Berarti Sebetulnya Itu Masih Di Satu Ilmu Yang Sama Kalau Misalnya Di Satu Ilmu Yang Sama Itu Biasanya Lebih Suka Profesor Jadi Mereka Apa Yang Namanya Interesnya Harus Sama Sama Topic Reset Mereka Memang Sudah Spesifik Sangat Spesifik Biasanya Meskipun Mungkin Kita Bilangnya Misalnya Ilmu Kesehatan Tapi Kesehatan Apa Yang Lebih Misalnya Ke Lingkungan Atau Mungkin Ilmu Kesehatan Yang Lebih Ke Manusianya Nah Itu Beda Profesornya Biasanya Dicarinya Itu Adalah Melihat Paper Paper Sensei Atau Profesornya Itu Bisa Lihat Di Website Masing-masing Kampusnya Dan Nanti Disitu Kan Ada Paper Nanti Yang Dari Sensei Bikin Nah Itu Yang Dicek Jadi Apakah Sesuai Atau Tidak Biasanya Itu Yang Pertama Yang Kedua Yang Mungkin Tinggal Bikin Reset Proposal Se-efektif Mungkin Karena Kalau Misalnya Belum Pernah Ketemu Atau Misalnya Malu Malu Email Mungkin Lebih Baik Disiapkan Aja Secara Sederhana Mungkin Mau Tentang Apa Perkenalan Diri Sedikit Terus Ini Apa Namanya Saya Tertarik Untuk Meriset Sesuatu Nanti Biasanya Nanti Kalau Misalnya Yang Tertarik Nanti Dikontak Langsung Sama Profesornya Dan Itu Suka Apa Namanya Nanti Ada Komunikasi Disitulah Biasanya Kalau Memang Ada Kenalan Dari Dosen Kita Mungkin Kalau Yang Mahasiswa Baru Lulus Mungkin Ada Dosen Di Fakultas Yang Lulusan Jepang Biasanya Atau Punya Join Reset Sama Profesor Di Jepang Itu Nanti Bisa Dari Sana Kenalan Biasanya Ada Tambahan Dari Yang Lain Di Masa Masa Mungkin Ada Tambahan Ya Mas Yang disampaikan Mas Alvin Benar banget Kalau ada Researcher Kolaborator Dari Kampus Indonesia Ke kampus Jepang Itu Salah satunya Kebetulan Saya menghubungi Dosen dulu Dan sempat Beberapa kali Tidak dibalas Oleh Dua dosen Yang sudah Saya hubungi Dari Kampus di Jepang Tapi yang Berikutnya Yang dosen ketiga Ini hubunginya Paralel Tidak Berbarengan Tapi Nunggu Beberapa Waktu Satu Atau Dua Minggu Baru Kita Montek Lagi Karena Kalau Ngubungin Berbarengan Dan Sesama Research Interestnya Mirip Itu Kadangkala Mereka Itu Punya Koneksi Dan Bisa Bahaya Di kita Malah Ngubungin Barengan Kayak Gitu Jadi Satu Kemudian Yang Saya Sampaikan Cari Dosen Yang Ada Cari Sensei Yang Kalau Bisa Ada Project Kenapa Karena Itu Akan Membantu Projeknya Si Sensei Gimana Cara Menyari Taunya Cari Riset Dia Yang Case Tadinya Indonesia Atau Spesifik Case Salah Satu Kota Di Indonesia Itu Dari Situ Yang Kedua Itu Kita Menyampaikan Kebutuhan Kita Pada Sensei Itu Prospektif Profesor Yang Kita Hubungi Dan Apa Ekspektasi Kita Maksudnya Begini Mendaftar S2 Atau S3 Itu Berbeda Jauh Kalau Kita Mendaftar Kerja Bedanya Itu Gini Kalau Kita Mendaftar Kerja Kita Menawarkan Apa Kompetensi Kita Yang Kita Punya Terhadap Kekosongan Di Perusahaan Itu Tapi Kalau Mendaftar S2 Kekosongan Itu Ada Di Kita Bukan Di Kampus Tapi Kita Mau Menergetkan Dan Kita Sudah Punya Fondasi Fondasi Ini Knowledge S1 Kemampuan Lain Kemudian Pengalaman Tapi Kita Menargetkan Ekspektasi Kita Sampai Mana Itu Yang Perlu Kita Sampaikan Ke Profesor Juga Dan Yang Tiga Terakhir Itu Sampaikan Juga Research Plan Jadi Kita Bukan Mentahan Yang Ngubungin Profesor Tapi Kita Menyampaikan Bahwa Research Dia Inline Dan Saya Punya Proposal Tentang Begini Dan Dilampirkan Disertai Transkrip Sama CV Ini Tiga Hal Yang Saya Sampaikan Ke Profesor Waktu Itu Dan Yang Saya Sampaikan Tadi Satu Kedua Itu Saya Tidak Ada Balasan Yang Ketiga Ada Balasan Tapi Kebetulan Beliau Mau Retire Dan Yang Ketiga Mau Retire Ini Saya Minta Rekomendasi Dia Siap Ada Siap Saya Menghubungi Dan Beliau Ngasih Saya Langsung Tiga Nama Dan Tiga Nama Ini Saya Hubungi Beliau Kebetulan Ada Project Di Indonesia Dan Yang Menerima Saya Dan Jadi Sampai Sekarang Jadi Itu Mungkin Pembelajari Dari Pengalaman Saya Terima kasih Mas Mas Turian Ada Tambahan Kurang Lebih Sama Cuman Saya Do Your Hormor Gajalah Hubungi Juga Tadi Saya Jelaskan Dipresentasi Saya Hubungi Juga Mahasiswa Yang Lagi Sama Sensei Itu Dan Juga Lumia Untuk Cari Tau Juga Gimana Sih Dan Apa Research Terus Si Sensei Itu Sekarang Jadi Bayangin Kalau Si Sensei Ini Dia Lagi Reset Tentang A Dan Tertarik Untuk Manjet Reset Ke Yang B Tapi Kamu Udah Tahu Itu Sebelumnya Ya Kan Sebenarnya Kamu Bisa Hook Untuk Sensei Itu Supaya Dapat Untuk Bisa Supaya Dibalas Paling Gak Sama Sensei Itu Ajak Juga Untuk Diskusi Itu Karena Balik Lagi Mau Dia Mahasiswa Mau Dia Profesor Mereka Sama Sama Mungsi Jadi Jangan Takut Untuk Email Ke Mereka Itu Sama Oke Thank you Mas Burian Oke Ini Selanjutnya Ada Pertanyaan Juga Dari Inayatul Inayah Bagaimana Menjadi Subscriber Milis Informasi Informasi Terkait S3 Mungkin Bisa Ditambahin S2 Juga Mungkin Siapa Yang Mau Ngejawab Mas Aat Mungkin Subscriber Milis Itu Gimana Caranya Jadi Subscriber Tadi Ada Beberapa Hal Yang Salah Apa Namanya Salah Satunya Itu Aku Gak Tau S2 S3 Kan S2 S3 Itu Saya Jadi Miling List Dari Suatu Platform Atau Software Yang Saya Pakai Di Reset Saya Jadi Apa Namanya Ada Komunitas Komunitas Yang Memang Menyediakan Diskusi Terkait Reset Itu Yang Memakai Software Itu Itu Saya Pakai Itu Dan Itu Jangan Terpaku Dari Situ Saja Ada Berbagai Macam Asosiasi Kemudian Apalagi Banyak Komunitas Juga Banyak Hal-hal Semacam Ini Yang Ada Di Dunia Ada Di Google Itu Menyediakan Grup-grup Atau Subscribe-subscribe Semacam Ini Jadi Jambang Cari Reset Kita Di Mana Kita Bisa Naruh Jadi Member Yang Free Terutama Oke Thank you Mas Saat Mas Brian Mungkin Ada Tambahan Mungkin Ini deh Pertanyaannya Mungkin Lebih Gimana Kita Bisa Connect Dengan Komunitas Komunitas Yang Apa Namanya Berjuang Juga Atau Menyediakan Informasi Kayak Misalnya Saya ikut Game Genshin Impact Biasanya Ada komunitasnya Gimana Caranya Ningkatin Misalnya Performance Untuk Satu Hero Ini Itu Mungkin Mas Brian Mungkin Ada Tambahan Komunitas Saya Kurang Tahu Cuman Tadi Aat Kayak Jelasin Panjang Libar Dengan Jara Dia Kalau Di Jepang Tadi Kan Ada Yang Dari Jaso Bakal Kirim Tentang Biasis Di Jepang Mungkin Itu Bisa Juga Dan Banyak Hal lain Juga Terutama Keilmuan Keilmuan Yang Agak Menjurus Mereka Punya Software Khusus Misalnya Kalau Saya Pribadi Kalau Di Pengalaman Saya Kemarin Biasanya Ada Software Yang Seorang Energy Planner Pake Itu Namanya GAMS Bisa Dicari Juga Disitu Jadi Intinya Semakin Menjurus Keilmuannya Biasanya Semakin Terus Spesialisasi Juga Kelompoknya Itu Bisa Dicari Di Banyak Tempat Entah Itu Dilingkatin Atau Di Facebook Juga Kadang-kadang Ada Facebook Biasanya Ada Tapi Grupnya Udah Mati Jadi Bisa Cari-cari Disitu Aja Oke Mas Alvin Mungkin Ada Tambahan Mungkin Apa Ya Sebetulnya Kalau Misalnya Tinggal Di Kota-kota Besar Jakarta Surabaya Kadang-kadang Mereka Suka Ada Event Diselenggarain Dari Kedutaan Besar Jepang Jadi Untuk Kuliah di Jepang Waktu itu juga Rasanya pernah ada Di UI Sama ITB Jadi Banyak Apa namanya Beberapa Relation Dari Kampus-kampus Di Jepang Datang Ke Kampus Datang Ke Beberapa Kota Misalnya Di Indonesia Untuk Pameran Education Itu Bisa Kedutaan Jepang Di Facebook Lumayan aktif Instagram Nah Itu Disitu Juga Nanti Banyak Apa Namanya Misalnya Beasiswa Max Paling Taman Nanti Kapan Dibukanya Disitu Paling Update Karena Itu langsung Dipegang Sama Kedubas Di Polo Aja Kalau Memasalnya Memang Tertarik Ke Jepang Polo Kedutaan Besar Jepang Indonesia Jadi Nanti Banyakin Point Macem-macem Di sana Termasuk Salah Satunya Beasiswa Oke Thank you Mas Alvin Oke Oke Ini ada Pertanyaan Lagi Dari Mas Givari Mungkin Mas Givari Mau Ngomong Langsung Oke Kalau Enggak Oke Saya Bacakan Saja Yang Pertama Adalah Possible Bidang Research Interest Itu Beda Sama Dengan S1 Tapi Kurang Lebih Sebidang Sama Pekerjaan Saat Ini Oke Mungkin Bisa Dijawab Mas Brian Possible Banget Ini Kasus Saya Sebenarnya Saya Kuliah Fisika Tapi Kemudian Lanjutnya Ke Energy Science Karena Waktu Itu Saya Sedang Kerja Di Jepang Juga Kita Lagi Bangun Hydro Power Di Daerah Kiusu Jadi Intinya Bagaimana Kita Membawa Ini Research Profesor Ini Research Kita Yang Dulu Gimana Kita Hubungin Dari Sini Kesan Itu Teknik Kita Untuk Membawa Dari Minat Kita Kita Baca Paper Atau Kita Baca Research Atau Dari Pekerjaan Kita Itu Juga Bisa Disambung Sambung In Intinya Gimana Kita Membawa Diri Aja Kesitu Ini Mau Langsung Dijawab Semua Atau Satu Satu Tidak Tidak Usah Yang Tadi Aja Yang Possible Menjawab Mas Gifari Atau Ada Feedback Oke Kalau Enggak Langsung Ke Pertanyaan Kedua Ada Enggak Tips Trik Kewawancara Biasiswa Mungkin Ke Mas Aat Tips Trik Kewawancara Biasiswa Enggak Ada Mas Gimana Ini Pengalaman Saya Buat S2 Diwawancara Pertanyaannya Lebih Banyak Terkait Riset Disiapkan Dan Kita Dalami Kenapa Begitu Kenapa Begini Urgensinya Apa Melakukan Riset Itu Ekspektasi Dari Riset Itu Apa Outputnya Gimana Itu Kita Harus Siap Yang Kedua Setelah Riset Itu Mereka Menanyakan Ekspektasi Kita Setelah Lulus Kita Mau Ngapain Itu Dan Apa Yang Kamu Harapkan Dari S2 Ini Yang Tadi Saya Singgung Itu Satu Ancara Ditanyain Yang Ketiga Itu Terkait Dengan CV Kita Jadi Mereka Menanyakan Pengalaman Dan Kemampuan Kita Kalau Tadi Mas Alvin Juga Nyinggung Ada GRE Sama IELTS Dan GRE Memang Tidak Terlalu Di Pertimbangkan Di Sini Tapi Kalau Kita Bisa Menjual Kemampuan Kemampuan Kita Seperti Itu Bahasa Inggris Kita Dan Ada Pengalaman Kerja Mungkin Meskipun Tidak Wajib Itu Akan Hal Menarik Lagi Terlebih Kalau Kita Punya Publikasi Terutama Untuk Yang Sudah Dari Sebelumnya Kerja Di Akademia Karir Atau Memang Dari S1 Lanjut S2 Langsung Lanjut S3 S2 Di Indonesia Itu Yang Ditanyakan Tiga Hali Sisanya Pertanyaan Saya Bilang Tidak Terlalu Signifikan Menurutku Cuman Wawancara Kurang Lebih 45 Menit Itu Dari Tripsi Wawancara Lainnya Saya Kurang Tahu Oke Intinya Pahami Proposalnya Lalu Juga Tahu Goalsnya Setelah Kuliah Nanti Ngapain Jadi Memahami Diri sendiri Saat ini Dan Juga Future Thank you Mas Jadi Saya Tengah Daftar Di Amerika Itu Sampai Tahap Wawancara Dan Ini Yang Ngasih Beasiswa Itu Dari Salah Satu Lembaga Private Pelajari Juga Saat Wawancara Itu Sebelum Wawancara Itu Apa Kontribusi Pada Negara Dan Pemberi Beasiswa Mereka Menanyakan Hal Itu Iya Gitu Aja Sama Cari Kerja Cari Identitas Di Pemberi Beasiswa Kira-kira Ini Seperti Apa Oke Mungkin Pertanyaan Selanjutnya Mungkin Mas Givari Sebelum Ada Jawaban Ada Feedback Mas Burian Untuk Rekomendasi Boleh Tahu Dari Siapa Oke Mas Burian Mungkin Bisa Dijawab Untuk Rekomendasi Boleh Tahu Dari Siapa Ini Rekomendasi Siapa Ya Oh Iya Tetap Aja Saya Ambil Dari Profesor Saya Dari S1 Dulu Dan Satu Lagi Profesional Juga Yang Dari Profesional Dari Profesi Waktu Itu Saya Dapat Rekomendasi Juga Dari Saco Saco Presiden Dari Perusahaan Saya Dulu Jadi Udah Agak Kuat Atau Mungkin Kalau Dari Indonesia Juga Mungkin Tujuan Tujuan Reset Tujuan Reset Reset Dari Semua Mata Kuliah Kurang Lebih Sama Jadi Itu Bakal Mendukung Di Bawa Kita Bisa Sedangkan Satu Lagi Kan Dari Sisi Mungkin Pekerjaan Kita Bakal Menopang Tujuan Reset S2 Dia Bakal Masih Tahu Tentang Pengetahuan Dia Tentang Minat Kita Cukup Mumpuni Untuk Masuk Kedalam Kampus Yang Mas Tujuh Misalnya Gitu Sisi Oke Thank you Mas Burian Mungkin Pertanyaan Yang ketiga Ini Untuk Mas Alvin Ada Nggak Experience Atau Pengalaman Yang Buruk Ketika Kuliah Di Jepang Atau Mungkin In general English Kursenya Bagus Atau Lebih Full Japan Kurs Aja Mungkin Lebih Kepersiapan Bahasanya Apa Dan Juga Bad Experience Apa Yang Pernah Dialami Selama Kuliah Di Jepang Mungkin Ngomongin Bahasa Dulu Mungkin Karena Ya Tau Jepang Bukan Inggris Speaking Country Pasti Berbeda Seperti Yang Di Eropa Cuman Memang Kalau Sensei Itu Hampir Semua Pasti Bisa Bahasa Inggris Ada Beberapa Yang Mungkin Agak Sedikit Kurang Dalam Komunikasi Berbicara Tapi Kalau Misalnya Udah Dalam Tahap Tulisan Atau Misalnya Dalam Bikin Paper Bikin Tulisan Itu Bisa Dibilang Orang Indonesia Itu Buk Buk Sekali Karena Kita Nulis Itu Sangat Jelek Meskipun Kita Mungkin Ngomong Bahasa Inggris Tapi Ketika Sudah Nulis Itu Pasti Mereka Lebih Bagus Jadi Apa Ya Karena Kata-kata Profesor Di Jepang Targetnya Sudah Internasional Jadi Mereka Pun Kalau Bikin Paper Itu Nggak Dalam Bahasa Jepang Ada Cuman Apa Ya Bukan Itu Target Mereka Mungkin Kalau Di Indonesia Yang Akademia Saya Juga Baru Joined Ke Dunia Akademisi Itu Mungkin Masih Targetnya Level Sina Sinta Dua Mungkin Bisa Dianggap Boleh Pakai Bahasa Indonesia Tapi Kalau Mereka Mereka Kejarnya Sudah Jurnal Bukan Di Jepang Tapi Di Luang Jepang Jadi Itu Salah Satu Keuntungan Mereka Punya Mahasiswa Student S2 S3 Dari Asing Karena Bisa Dengan Membantu Mereka Untuk Menulis Paper Dalam Bahasa Inggris Nah Itu Apa Namanya Itu Mungkin Kesulitan Paling Terlihat Sebetulnya Sehari Nanti Juga Belajarlah Pasti Disana Pasti Ngetilah Bahasa Jepang Tahulah Kalau Misalnya Mau Kemana Sebenarnya Beres Nah Tapi Apa Namanya Kalau Misalnya Overall Sebenarnya Hidup Disana Aman Mungkin Karena Takut Di Luar Negeri Di Indonesia Malah Ketika Saya Balik Disini Malah Saya Merasa Gak Aman Di Negara Sendiri Gitu Karena Bisa Hilang Gitu Kalau Disana Mau Ketiduran Apa Itu Apa Tas Di Kereta Itu Gak Bakalan Hilang Pasti Tinggal Tanya Aja Ke Apa Security Yang Bagian Keretanya Itu Pasti Nanti Ada Jadi Gak 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 Ada Maling Disana Kayak Gitu Jadi Ya Gitu Paling Bad Experiencenya Paling Mungkin Agak Susah Berbau Sama Orang Jepang Bikin Kalau Misalnya Lab Tadi Misalnya Banyak Orang Jepang Mungkin Agak Kesulitan Komunikasi Sama Mereka Tapi Kalau Sama Internasional Biasanya Kita Lebih Akrab Gitu Mungkin Mas Saat Mau Bercerita Terkait Pengalaman Buruk Selama Kuliah Di Jepang Gitu Tadi Kan Diceritain Ini Bagus Bagusnya Mungkin Ada Pait Paitnya Dikit Apa Ya Ini Gak Terkait Sama Kuliah Apa Ya Saya Gak Merasakan Itu Atau Gak 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 Semua Yang Saya Rasain Ya Dinikmati Kalau 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 Kata Saya So Culture So Culture Makanan Gitu Ini Bukan Pengalaman Buruk Tapi Unik Karena Language Peril Jadi Ada Yang Kala Mau Beli Garam Dapatnya Gula Atau Sebaliknya Karena Gak Tahu Barang Terus Nanya Sesuatu Ya Susah Nanya Alamat Gak Gimana Gitu Pernah Nyasar Di Stasiun Shinjuku Kayak Gitu Shinjuku Stasiun Terbesar Di Jepang Jadi Bukan Bukan Terkait Terkait Selan Selan dari US dan dia sangat gak semacam itu dia kalau bilang ya bilang aja kalau salah ya salah cuman ya saya gak pernah merasakan dimarahin yang parah tapi ya tegas kalau lain-lainnya kuliah Alhamdulillah saya temenan sama-sama orang Jepang juga dan banyak jalan bareng dan welcome banget malah kayak gitu sama teman-teman selama S2 ya COVID aja sih gak bisa ngumpul sama teman-teman itu pengalaman buruknya itu mas tapi situasi sekarang di Jepang gimana mas after COVID masih ada restriction gitu atau gimana per Juli ini kan juga Repel kan akan dibuka per Juni sorry ya udah dibuka yang ini artinya maksudku perlahan semakin baik dan saat ini juga saya sudah melakukan jadi ada research meeting yang tadi mas Brian sampaikan ya per minggu itu ada itu sudah dilakukan secara hybrid dan di encourage untuk datang langsung dan sebagian besar hampir 90% mahasiswa sudah datang ke kampus dan hampir normal tapi ya masih terbatas karena ada beberapa cafeteria yang tidak tidak menjual dan tidak membuka semua ininya gerainya kayak gitu food courtnya kayak gitu ya semacam itu sih oke thank you mas atas sharing pengalamannya mungkin mas Brian ada tambahan pengalaman mungkin pengalaman unik ini bad experience ya tapi bukan saya si teman baik saya ini apa ya makanya salah satu hal pentingnya untuk teman-teman cari alumni atau student yang sedang bekerja di bawah sensei ini jadi ada teman saya yang kerjanya di bagian agak cek kemikal-kemikal gitu dan sensei-nya lagi abis mungkin ya untuk dapet apa namanya dapet penghargaan atau misalnya dapet riset-riset yang bagus gitu nah dia itu jadi apa ya gak tau entah itu perbedaan kultur atau gimana tapi yang saya tau semua mahasiswa ini itu struggle gitu loh jadi dia merasa dirinya diperbudak gitu oleh sensei itu ngerjain riset yang bukan risetnya dia ngerjain apa namanya lab yang bukan interestnya dia jadi wah tapi itu agak ekstrem sih kasusnya dia masuk kampus jam 10 pulang jam 11 malam gitu-gitulah jadi ya makanya itu penting juga tapi ini Kyoto University juga bahkan dan maksudnya ini gak general maksudnya mayoritas malah baik gitu tapi ya ada 1-2 sensei juga yang sebenarnya agak-agak ini apa namanya agak-agak keras gitu dalam riset jadi teman-teman kalau bisa ya cari-cari tau juga ketika pengen daftar apakah si sensei ini maksudnya ya culture di labnya bagaimana terus kalau tentang bahasa jujur aja ingilisnya orang Jepang gak seperti ingilis yang teman-teman lihat di film-film mungkin mungkin lebih ya kalau ini kalau orang-orang bilangnya mungkin kayak Inggris kata-kata kata-kata gitu loh jadi apa ya Retsu go to movies gitu jadi ada ada terusan-terusan gitu loh jadi mungkin agak aneh di awal-awal dan mereka agak susah juga gak semua orang sih cuman ya mayoritas orang-orang Jepang agak susah kalau misalkan terlalu cepat jadi aksennya kerasa sekali tapi itu jauh-jauh-jauh 100% lebih bagus daripada teman-teman ngambil full Japanese course karena kalau Japanese course walaupun teman-teman udah N2 N1 itu pun masih kesulitan kenapa? karena teman-teman orang-orang Jepang yang udah native aja juga kesulitan ngambil course gitu karena bahasa Jepangnya bahasa Jepang yang udah apa ya menjurus gitu apalagi kita yang bukan native jadi tapi bukan berarti jangan dicoba gitu loh coba aja rasa yang sendiri ya itu aja sih terima kasih oke thank you mas Brian atas sharingnya Jepang list oke buat teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi kita masih ada waktu 3 menit gitu ya oke ini pertanyaan terakhir mungkin dari mas Rio oke selamat malam izin bertanya oke motivasi awal belajar bahasa Jepang apa sih dan kenapa memilih Jepang seperti itu oke mungkin siapa ya mau jawab mas Aat mungkin oke mungkin motivasi apa sih belajar bahasa Jepang dan kenapa memilih Jepang sebagai tujuan ya kuliah seperti itu Jepang sebagai tujuan kuliah karena tertarik sama budayanya dan lebih ke bagaimana mereka kayak apa ya sikap kedisiplinannya kayak gitu kebersihannya awal mulanya itu semenjak SMA terus kenapa mas wibu juga atau gimana oh enggak enggak tapi saya punya banyak anime action figure tapi enggak sampai enggak dari SMA saya enggak enggak melihat yang begitu apa namanya anime-anime begitu tapi lebih ke kebudayaannya ngelihat Sakura kayak gitu kayaknya menarik ya kayak disitu saat SMA menjadi-jadi ketika saya kuliah ketemu dengan teman-teman yang memang suka dengan Jepang dari konteks keilmuan budaya juga bukan anime lagi waktu itu jadi apa namanya lebih minat lagi ke sana termotivasi lagi saat ada dosen yang baru pulang ke Jepang saya temuin baru pulang ke Jepang baru pulang dari baru lulus dari Tohoku University dia dosen kami di IPB baru pulang satu minggu dia masuk masuk kampus saya datengin pak saya mau ke Jepang saya bilang gitu diketawain satu satu ruang dosen tapi saya komitmen saya mau ke Jepang saya minta rekomendasi saya minta itu dosen yang ngasih saya rekomendasi saya minta nasihat-nasihatnya sama beliau sampai sekarang komunikasi dengan baik dan apa namanya saya membuktikan bahwa komitmen saya benar dan sampai sekarang alhamdulillah dimudahkan gitu ya itu dia apa namanya ngebentuk ngebentuk circle yang atau bestie yang sama-sama suka Jepang itu jadi memotivasi kita kalau belajar bahasa Jepang apa ya ya biar tau anime kali ya karena disini exposure exposure anime sangat-sangat kenceng jadi ya jadi ya apa namanya belajar bahasa Jepang juga dan juga disini tuh target saya pengen juga ngerasain kerja kayak mas Priyan di perusahaan-perusahaan Jepang karena kan apa namanya pakainya bahasa Jepang yang di sehari-harinya kayak gitu sih oke thank you mas Aad mungkin mas Alvin ada tambahan apa sih tadi bahasa Jepang oh kalau misalnya milinya Jepang tuh simple ya tadi kan saya udah cerita kalau saya masuknya tuh bagian coastal ya coastal itu kan bagian pantai jadi memang kalau misalnya Jepang itu kan tau kita ya kalau aktif tsunami gempa itu kan kalau ada gempa ada tsunami tsunami itu disana apa ya sangat advance ya bahkan bisa dibilang korban eksiden kalau ada tsunami itu minimal sekali karena mereka apa ya sistemnya itu sangat bagus dan saya pengen belajar kok bisa ya kayak gini sedangkan di Indonesia itu sebetulnya potensinya sama tapi kita gak ada yang aware nah itulah masalahnya jadi itu yang pertama sih karena memang dari masalah segi keilmuan memang sangat cocok dan apa ya mereka sangat advance lagi gitu jadi itu yang pertama terus kalau misalnya belajar bahasa Jepang sebenarnya sih buat survive aja ya karena apa sih namanya disana gak mungkin gak gak belajar gak ngerti gitu loh minimal kalau misalnya ngomong atau nanya gimana atau naik apa gitu atau introduction gitu kan itu kan pasti harus bisa bahasa Jepang gitu jadi ya apa namanya mau gak mau sih itu sebetulnya harus dipelajari gitu karena kan minimal percakapan sederhana karena kan kita juga tinggal di negara mereka yang masa kita gak ngerti sih gitu dan juga ada lesan gratis juga dari kampus belajar bahasa Jepang kalau disini lesan harganya bisa berjuta-juta satu semester disana gratis jadi yaudah tinggal ikut aja bahkan diajarnya sama netif langsung gitu loh mungkin kalau disini sama orang Indonesia yang apa namanya kuliah sastra Jepang tapi kan kalau disana yang ngajarin langsung sama netif jadi secara langsung tuh lebih cepat kita nangkapnya gitu sih itu sih paling oke thank you mas Alvin atas jawabannya ini mas Brian nulis di kolom komentar kalau bahasa Jepang sebenarnya gak ngewasain cuma mas Brian di kerjaannya ada bahasa Inggris plus ada translaternya terus lebih baik ngewasain bahasa Inggris bahasa Jepangnya bisa ditempas sama nomor Jepang oke mungkin kesimpulannya adalah teman-teman kalau misalnya tertarik di Jepang untuk berkuliah atau bekerja gitu ya yang kalau misalnya dua-duanya antara bahasa Inggris dan juga bahasa Jepangnya belum bagus dua-duanya kalau dari kesimpulan tiga materi tadi adalah lebih baik dibagusin di bahasa Inggrisnya karena mungkin kita udah punya basic ya di bahasa Inggris gitu nanti kalau di Jepangnya untuk kebutuhan survive aja kayak misalnya mau beli garam di Indomaret di supermarketnya sana kayak gitu dan lain-lain itu aja terima kasih teman-teman yang udah join di belajar udah habis mohon maaf pak waktunya udah jam 9 jadi mohon maaf teman-teman kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa follow up langsung ke Mas Ripto dari Belajar Berbagi atau langsung kontak langsung aja ke tiga pemaat dari kita Mas Alvin Mas Berian dan juga Mas Aat seperti itu jadi nanti semoga hari ini tips-tipsnya cukup implementatif ya teman-teman gimana sih kira-kira langkah awal saya dan kira-kira apa yang harus saya lakukan kalau misalnya saya ingin berkuliah atau bekerja di Jepang seperti itu itu saja dari saya karena kita tadi dimulai memulai acara ini dengan berdoa mari kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing semoga apa yang kita usahakan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita berdoa dipersilakan terima kasih teman-teman atas waktunya hari ini bagi teman-teman yang ingin minta sertifikat bisa langsung menghubungi panitia ke Mas Riptok di Belajar Berbagi ID seperti itu dan untuk presensinya langsung aja ke apa namanya ke Mas Riptok ya Bu ya sekalian apa namanya kalau mau minta sertifikat seperti itu ini ada tambahan dari Mas Alvin kalau misalnya mau pertanyaan ada di sini dan lain-lain oke mungkin terakhir sebelum saya tutup gitu ya sebenarnya kelupaan sebelum sebelum berdoa ini ya closing statement dari ketiga pemateri mungkin singkat aja satu menit Mas Aat ya Mas sebenarnya tadi udah disinggung juga di presentasi ya karena hal-hal kecil itu penting banget untuk kita dan diistikomahkan kalau kata Bapak saya itu terpaksa terbiasa luar biasa jadi paksain pelan-pelan nanti jadi terbiasa baru luar biasa terbiasa thank you mas Alvin ya jadi apa namanya kalau memang sangat minat untuk lanjut kuliah di luar negeri ya usaha tadi juga dan cari info sebanyak-banyaknya ya itu sih yang penting jadi jangan takut berkomunikasi tanya sama siapapun gitu yang email atau mungkin gak kenal juga di linkin juga ditanya jadi gak apa-apa jadi diusahakan sebanyak-banyaknya nanti pasti bisa dapat jalan oke thank you mas Alvin mas Brian masin statementnya sudah diwakilkan tadi sama mas Alvin mas Alvin ya intinya yang gak ada yang gak mungkin kalau kuliah di Jepang atau kerja di Jepang keasal ada usahanya pasti dimudahkan jalannya ya itu aja terima kasih oke thank you untuk ketiga pemateri yang memberikan insight malam hari ini gitu ya buat teman-teman semoga apa yang diberikan pemateri tadi bisa diimplementasikan dan teman-teman bisa meraih mimpinya untuk menembus top universitas di Jepang seperti itu oke sekian acara hari ini acara malam ini terima kasih buat teman-teman atas rasa apa ya rasa luar biasa energinya pada malam hari ini terima kasih pertanyaan-pertanyaannya juga sangat solid sangat menarik gitu ya terima kasih atas juga waktunya malam-malam ini malam Sabtu weekend teman-teman meluangkan waktu untuk ikut acara yang bermanfaat ini saya Bayu Ardiansyah mewakili tim belajar berbagi memohon maaf jika ada kesalahan kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih